Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan tes scanner produknya dari Plastex Smart Office TS396 untuk Faturozik di Lazada saya akan tes dulu unitnya sebelum saya kirim untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal Plastex Smart Office TS396 oke disini saya sudah siapkan beberapa dokumen yang nantinya saya akan coba scan size nya 4, maksimum di unit ini dia sampai folio ya, ini saya mau settingnya nantinya duplek atau scan bolak balik ya baik untuk masuk di aplikasinya kita klik disini disini ada PS396 PS396 nah disini kalau ini kan uninstall ini jangan di klik di bagian sini tapi di bagian paling bawah untuk kalibrasi anda bisa kalibrasi wizard ya disini nanti ikutin aja langkah-langkahnya anda cuma pakai dokumen kosong atau kertas kosong HPS kurang 4 ya oke disini ada DOC Action Plastex Smart Office PS395 oke kita klik disini ada nomor nomor yang bisa anda gunakan dari 1 sampai 9 ya 1 sampai 9 kalau kita settingnya di PDF maka kita akan cari di nomor 1 ya makanya disini saya taruhnya di angka 1 ya di angka 1 karena saya mau settingnya di PDF kalau disini kan ada oh ini 8 ya artinya tinggal naik turun naik turun aja di bagian sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ya karena saya mau di PDF jadi saya settingnya di angka 1 disini untuk settingannya disini mau saya taruh nantinya di scan doc ini aplikasi atau penyimpanan paling bawaan ya ini aplikasi bawaan bawaan dari plastiknya kalau misalkan anda mau ubah silahkan klik disini ini kan scan doc kita tinggal geser aja ke atas misalkan mau ditaruh dimana di feature atau di dokumen ya nanti untuk scan docnya disini kalau kita buka disini masih kosong ya disini tidak ada apa-apa jadi nanti saya taruhnya di scan doc aja saya scan doc disini kita cancel karena udah default ini formatnya PDF ya anda bisa gunakan color gray dan hitam putih nah disini untuk settingannya duplek ataupun simplek silahkan mau pakai bagian mana ya disini ada font ada rear ada duplek jadi saya pilihnya duplek jadi sekalian scan bolak-balik ya oke disini juga ada beberapa yang mau auto cropping remove blank page kalau misalkan anda perlukan ya ada remove punch kalau misalkan dokumennya berlubang nanti sama dia akan selalu ditutupin ya auto desk kalau misalkan gak mau agak miring-miring apply matching color ya kalau misalkan anda perlukan oke disini saya pakainya ukuran dokumen A4 ya A4 atau mau automatic size kalau misalkan automatic size ini anda gunakan misalkan ada beberapa dokumen disini tapi ukurannya berbeda-beda pakainya automatic size disini ya oke saya pakai ukuran A4 saja untuk warna disini saya pakai color ada juga gray black and white dan auto saya pilih color aja disini pilihannya untuk ini ini foto text ya pilihnya foto text DPI yang anda gunakan silahkan dipilih ya dari 100 sampai 600 anda juga bisa custom disini saya coba di angka 200 saja dulu ya untuk yang memerlukan brightness silahkan ini digeser-geser aja ini deponnya seperti ini kalau misalkan anda mau bikin kurang putih atau kurang tajam silahkan pakai ini digeser-geser ya disesuaikan aja nah kalau ini settingan di PDF kalau misalkan di nomor 2 nah misalkan anda settingan di nomor 2 ini JPEG ya ini juga nanti pada saat proses scanning anda pindahkan ini di nomor 2 nah naikin di nomor 2 baru scannya yang ini ya yang ada tulisan scan ini scan yang ini tombol paling bawah ya karena saya settingnya di nomor 1 di PDF jadi anda pindahkan di nomor 1 disini pun saya akan gunakan di nomor 1 disini ya tentu saja settingannya berbeda ya oke kalau sudah kita klik OK ini settingan yang tadi yang saya setting saya klik Apply dulu baru klik OK nah disini kan tidak ada apa-apa baru kita klik scan yang ini ya tombol paling bawah klik scan nah dia ada proses scanning kita kundurin aja sedikit ya biar kelihatan dokumennya dia turun proses scanning ya nah untuk disininya dia hanya proses seperti ini dia sheetnya boot side modelnya boot side anda juga bisa lihat disini proses scanningnya ya seperti itu di area sini nah seperti itu sudah selesai kita lihat disini tidak ada apa-apa kita klik scan dok double click ya kita buka dulu nah disini oh saya belum kasih nama ya oke saya lupa saya belum kasih nama ini dia hasilnya hasil dari scan yang barusan Alhamdulillah bagus ya tulisannya juga masih jelas karena ini juga hasil print-prinan ya hasil print-prinan nah seperti ini saya lupa lupa kasih nama saya tadinya kalau misalkan dikasih nama letaknya ada disini untuk disini ya untuk kasih nama anda bisa ubah disetup ya ini setup saya lupa tadi kasih nama terus disini custom baru disini kasih nama dulu ya saya kasih nama dulu disini nanti saya akan ulang ya disini paturozi ya nah seperti itu saya akan coba tambahkan disini misalkan dua dokumen ya saya akan tambahkan disini dua dokumen yang tadi kan sudah ya untuk penyimpanan namanya saya klik ok klik apply klik ok baru kita klik scan disini oke itu dia proses scanningnya karena saya taruhnya di scan doc maka dia akan tampil di scan doc juga ternama patur prozi kita buka dan ini dia untuk hasil scannya yang barusan ya kalau masalah kebalik nanti anda tinggal posisinya aja dibalik ya untuk apa namanya penyimpanan dokumennya kalau disini saya bisa rotate saya rotate ya seperti ini oke itu aja untuk hasil tesnya kelengkapan di unit ini saya kasih adapter terus kabel data unitnya tentu saja sama traynya ya dan satu lagi untuk driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode jadi silahkan anda install nantinya download apa namanya di scan dulu pakai google lens nanti ada linknya disitu di copy masukin di whatsapp web ini kan scannya di handphone ya nanti beralih ke pc jadi pakai whatsapp web nanti linknya di copy di 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 copy terus nanti di masukin di google chrome seperti biasa untuk linknya baru anda bisa download dan di install seperti biasa untuk driver dan softwarenya oke itu aja untuk hasilnya sekian terima kasih haturnuhun assalamualaikum